Emi, pinjem spidul merahnya dong. Oh, oke. Emi, ada apa? Awas, dia mau bersihin. Haciu! Nih! Kamu bawa pembersih tangan kan, Sofia? Lidah buaya. Untuk kejahilan ini, ambil lidah buaya lalu belah. Kemudian, ambil lendirnya dengan tangan. Ih, berlendir. Wah, Sofia akan membuat Emi berlendir. Ini dia. Haci! Hei, Emi. Nih spidulmu. Eww, lihat lendirnya. Eww, ini ingusmu ya. Tenang, Emi. Emi, itu cuma lidah buaya. Lihat, gak ada kuman. Oh, tetap aja jijikin. Shhh, jangan berisik. Kita sedang ujian. Baik, semuanya terlihat mengerjakan ujian dengan giat. Kurasa sebaiknya aku menyelesaikan pekerjaanku. Wow, lihat murid-murid giat ini. Oh, sepertinya kepala sekolah perlu bicara denganku. Sebaiknya aku pergi. Hah, dia meninggalkan kita? Saat guru tak ada, para murid akan bermain. Sekarang waktu yang tepat untuk menjahili bu Applebee. Astaga, dia bahkan tak akan menyadari cangkir kopinya terbalik. Cepat, bersihkan sisa kopinya. Sekarang kembali ke tempat duduk kalian sebelum dia kembali. Kita benar-benar berhasil. Semuanya terlihat normal di sini. Baiklah, sampai mana tadi? Ah ya, ini dia. Hmm, kopinya kemana-mana. Aku tak ingat membalikan ini. Jangan tertawa anak-anak, kalian akan ketahuan. Aku tahu jawabannya, bukan membentak, melainkan hukuman. Bawa tas kalian, keluar. Hukuman itu menyebalkan, tapi itu sepadan. Tapi kita belum tahu hukumannya. Kayaknya Pak Smith agak ribet pagi ini. Dan mengajar menggunakan proyektor pasti seru banget, kan? Duh, kabelnya ketinggalan. Sebentar, Bapak ambil kabelnya dulu. Nunggu lama gini, pasti murid-muridnya jadi sibuk sendiri, kan? Oke, kalau bisa nangkep MNM ini, nanti aku jajanin di kantin. Oh oh, mesin fotokopinya kepencet. Keren juga tuh. Cepat fotokopi wajahku. Ayo. Ya ampun, lucu banget. Wajahmu kocak banget. Hei, laptop Pak Smith ada di meja. Ayo isengin dia pakai mesin ini. Hati-hati Pak Smith, dua murid ini bakal nunjukin kreativitas mereka. Hai Pak Smith. Kabelnya ketemu. Bapak colokin ini dulu ke komputer supaya proyektornya bisa dipakai. Hmm, kok aneh? Kok layar Bapak nggak gerak? Apa mausnya rusak? Aduh, laptop Bapak kenapa ini? Aduh, mau gimana lagi? Laptopnya rusak. Tunggu sebentar. Apa layar ini boongan? Yap, Bapak dikerjain. Bapak akui, ini prank yang kreatif. Tapi nanti kalian ikut Bapak ke ruang guru. Tak ada yang lebih mengesalkan daripada lupa membawa pensil. Hei, Lily. Yuhu, lihat aku. Boleh pinjam pensil? Tolonglah. Terima kasih banyak. Yang benar saja. Aku harus apa sekarang? Lana, boleh pinjam rautanmu? Kumohon, akan kubelikan biskuit nanti. Kamu penyelamatku. Hampir selesai. Ah, shh. Konsentrasiku puyar. Sebaiknya aku minum dulu. Ah, segarnya. Sssst, Lily. Boleh minta minummu? Hei, aku benar-benar haus. Tentu saja boleh. Ya kan, Lana? Ya, tentu saja. Baik, tunggu sebentar. Jangan lewatkan kesempatan melakukan lelucon air. Ambil pisau dan lubangi botol tepat di atas labelnya seperti ini. Mudah, kan? Masih haus, Kevin. Nih, semua untukmu. Oh, pria malang. Dia tak tahu yang akan terjadi. Bahkan hampir tak ada air yang masuk ke mulutnya. Ya ampun, air ini dingin sekali. Ini memalukan. Tas! Aku masih haus. Semua orang punya teman yang super cerewet. Bahkan di tengah-tengah pelajaran geografi. Aku bilang, Baik, aku akan ke pesta dansa denganmu asalkan kamu potong rambut. Sssst, aku sedang mendengarkan. Jangan berisik. Yap, Sofia sepertinya kesal. Baik, dia tak mau aku bicara. Aku akan menggigit lidahku. Tidak, menidiknya. Mari kita coba lelucon ini. Hei, Lana. Kamu memintaku berhenti bicara? Ini bisa membuatku berhenti bicara. Ah, astaga, Sofia. Tolong dia. Ada apa lagi? Astaga, apa itu seperti dugaanku? Baik, jika dilihat lebih dekat, itu tak seperti kelihatannya. Berikan itu. Sepertinya ada orang jahil hebat di sini. Cukup, kalian pergi ke ruangan kepala sekolah. Menjahili sangat seru, tapi terkadang ada akibatnya. Lihat sisi terangnya, Lana. Setidaknya Sofia akhirnya diam. Kadang menahan ngantuk di kelas memang rasanya susah sekali. Apa? Waduh, aku ketiduran. Beres-beres dulu deh. Anak-anak, kalian baru boleh pulang kalau ibu izinkan. Duduk lagi. Aduh, padahal aku udah mau pulang banget. Tadi aku sarapan jam berapa? Empat jam lalu? Perutku keroncongan banget. Mungkin di dalam ranselku ada makanan. Coba kita lihat. Oke, Bu Appleby lagi nulis. Aku mau melahap pasta yang kusiapin semalam ini. Loh, pastanya belum dimasak. Hei, Cake. Lihat deh. Mau isengin gurumu siang-siang begini? Oke, aku cuma perlu kemeja guru tanpa ketahuan. Fih, nyaris aja. Sekarang, aku tinggal taruh pasta kering ini di bawah kaki kursi. Jangan ngadep sini, Bu. Jangan. Gawat. Kayaknya ibu denger sesuatu. Nggak ada apa-apa, Bu. Kami sibuk nyatet. Oke, inilah saatnya. Suara remuk apa tadi? Apa kursinya patah? Jennifer, itu pocak banget. Kamu emang ratunya prank. Kenapa kelopak mataku terasa lebih berat di kelas habis makan siang? Hmm, ibu membuatmu bosan, Sofia. Bangun. Apa? Sial, aku ketiduran lagi. Tunggu, aku punya ide. Mau punya kacamata seperti ini untuk dipakai saat pelajaran membosankan? Cetak foto besar wajahmu saat memakai kacamata seperti ini. Potong lensa kacamatanya. Lalu tempelkan tepat di kacamata aslimu. Kamu bisa merekatkan double tape di bagian mata atau lem bening. Pas sekali. Wah, seperti sungguhan. Jadi, saat ada kelas membosankan lainnya, lalu kamu mengantuk, pakai kacamata ini dan pergilah ke alam mimpi. Hei, Sofia. Apa kau? Eh, Sofia? Ah, pantas saja. Akanku pinjamkan dia buku catatanku. Pasti dia butuh. Mimpi indah, kawan. Masuk diam-diam ke ruang guru, pasti serem banget, kan? Shhh, ada Miss Appleby. Bu Appleby yang lagi ngorok. Kita beruntung, guru yang lagi ngantuk adalah sasaran ipuk. Untuk prank ini, kamu butuh cangkir dan laba-laba mainan kayak gini. Taruh mainan serem ini di cangkir dan tuang kopi ke sana. Semoga Bu Appleby suka kopi yang dicampur krim dan laba-laba. Hihi. Bangun, Bu Appleby. Oh, kami buatin ibu kopi nih. Wow, murid-muridku baik sekali. Sekarang, mari kita intip dari luar sampai prank ini berhasil. Kayaknya kopinya hampir habis, Bu. Gah, laba-laba. Hahaha, maaf ya, Bu. Gah, laba-laba. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.